ya selamat malam teman-teman ya selamat malam teman-teman kembali lagi dengan channel Daniel Saleng saya akan memberikan tutorial ya cara mengganti paspor di bayi lifil mandiri kuning ya ini terjadi karena tiga kali sale ya sudah diblokir dari sana jadi kita harus riset ulang ya mungkin Anda ada yang mengalami hal seperti ini seperti yang saya alami ini dia bilang saatnya perbarui paspor silakan ubah paspor terlebih dahulu untuk dapat kembali mengakses akun Anda dengan aman jadi cara mengganti paspor atau meriset kembali ya supaya kita bisa gunakan ya jadi kita langsung ubah sekarang klik saja diubah sekarang baru kita isi yang ada di kartu ATM itu ada 16 digit nomor ya nomor sama bulan dan tahunnya ya masa berlakunya ya jadi pertama-tama ini yang nomor 16 kita isi dulu ya kita isi sesuai ya teman-teman jangan salah karena dia tidak akan baca kalau salah ya teman-teman kalau sudah diisi ya langsung dia masa berlakunya ya ini ada tulisan masa berlaku masa berlaku kita isi ya nah ini dia minta tanggal lahir tanggal lahir sesuai KTP kita ya di inditas itu ya jadi kita langsung ketik saja tanggal lahir kita sama tahun ya tanggal tahun sama tanggal bulan sama tahun ya kalau kita sudah sudah isi tanggal bulan sama tahun sesuai yang di KTP kita lanjut saja kita klik lanjut baru kita kirim SMS ini dia harus ada pulsa ya barang 5000 di dalam teman-teman untuk pengiriman SMS ini ya teman-teman dan jika tidak ada pulsa dia akan terkirim ya teman-teman jadi kita klik saja kirim SMS baru kita langsung kirim ya ke 3355 kita klik saja kirim baru kita bayar nah ini sudah ya sudah proses berhasil ya teman-teman baru kita bikin password baru ya ini dari angka sama huruf ya jadi kita bisa kita bikin ya kita bikin sesuai yang yang kita hafal ya teman-teman supaya jangan salah ya ini minimum ini tulisi minimum 8 karakter ya kombinasi huruf besar huruf kecil ini ada di tulis ini minimum 8 karakter kombinasi huruf besar huruf kecil dan angka ya jadi ini ada contohnya ya jadi kita bikin saja passwordnya ini nanti password logging ya teman-teman kalau pas kita mau buka ya password logging harus 8 karakter ya teman-teman kombinasi huruf huruf sama angka ya ini belum mau dia jadi kita kasih huruf besar pertama baru kita sini lagi ya kita konfirmasi kita isi 8 karakter ya teman-teman kita isi 8 karakter ya teman-teman baru berikutnya baru berikutnya baru berikutnya baru kita oke ya simpan baru ini masukkan pin ya ini pin yang diminta ini pin kartu ATM kita ya teman teman kartu ATM yang kita pakai pakai transaksi di ATM ya jadi pin itu yang kita pakai teman teman jadi kita masukkan pin yang dipakai di kartu ATM yang 6 digit ya nah ini ini saya berhasil ya teman paspor berhasil diubah gunakan paspor yang baru dibuat login berikutnya selalu jaga kerasian paspor untuk keamanan akun jadi kita langsung klik saja ini kembali ke awal kita tes login ya jadi kita kasih masuk paspor yang baru kita bikin itu ya teman teman ya baru kita oke ini sudah berhasil ya teman teman jadi disini kita sudah bisa transaksi ya ini untuk transfer ya ini transfer kita transfer kemana jadi ini sudah berhasil ya teman teman kita ubah paspor jadi jangan lupa teman teman kalau bertransaksi usahakan jangan salah ya kalau salah 3 kali di blokir seperti ini ya teman teman jadi semoga bermanfaat buat teman teman yang butuh jangan lupa like komen dan subscribe ya terima kasih sudah kunjungi channel Daniel Saleng sekian dan terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati